Selamat lagi Tribuners mengawali aktivitas Anda, kami informasikan peringatan dini hujan di Jawa Timur hari ini Rabu 9 Februari 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sejumlah wilayah di Jawa Timur akan diguyur hujan. Beberapa di antaranya bahkan disertai petir. Hujan disertai petir mulai melanda pada siang hari dan berpotensi berlangsung hingga sore nanti. Beberapa wilayah yang akan diguyur hujan disertai petir mulai siang hari yakni Bangkalan, Batu, Jember, Kabupaten Glitar, dan Kabupaten Pasuruan. Begitu pula yang terjadi di Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lumajang, dan Magetan. Hujan disertai petir pada siang hingga sore hari juga terjadi di Ponorogo, Rengale, Tuban, dan Tulung Agung. Sementara pada malam hari hujan disertai petir akan terjadi di dua daerah yakni Kota Madiun dan Pacitan. BMKG juga memperkirakan beberapa wilayah akan diguyur hujan dengan intensitas sedang pada siang hingga sore hari. Yakni terjadi di Bondewoso, Kabupaten Madiun, Kota Probolinggo, Lamongan, dan Nganjuk. Belanjut pada malam hari hujan dengan intensitas sedang akan mengguyur satu daerah yakni Magetan. Sementara daerah-daerah lain diperkirakan tidak terjadi hujan atau hanya diguyur hujan ringan. Seperti di Surabaya, pagi ini Surabaya cerah berawan di susul hujan ringan pada siang hari. Sementara pada malam dan dini hari, Kota Palawan akan berawan dan cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini di antara 24 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembapan 65 hingga 95 persen. Sekian informasi peringatan dini hujan di Jawa Timur hari ini Rabu 9 Februari 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih.